Kita lagi di rumahnya Cedevi, di kebun Bu Devi. Kita mau obrak-abrik ya tempat kerjanya. Hai C. Oh ini meja kerja, lengkap dengan tahun 80-an. Sebenarnya tidak, kamu jagain Spice Girls. Langsungnya Spice Girls. Gitu, aku nggak salah Spice Girls. Memang itulah kan kamu jamannya, bukan jamannya Spice Girls. Aku mau tanya-tanya aja ya, karena udah sampai sini, kita obrak-abrik. Jadi ini ada, bentar ini yang ini kan udah pengingat. Aku penasaran sama kulit telur. Kulit telur pasti punya. Kulit telur ini sendiri berarti? Dari dapur sendiri? Dari dapur sendiri. Dari dapur sendiri. Kulit telur itu banyak orang dapur. Iya. Iya, betul. Itu penting banget. Tapi memang untuk pencegahan. Pencegahan serangga-serangga sama pencegahan. Jamur tapi sedikit ya. Apanya dibawah? Dapurnya. Bawah karsium. Bawah karsium. Tidak, betul. Memang mas. Tentang ya. Lakur kan. Jadi ini caranya, Telur misalnya abis goreng ceplok di tiap telur gitu. Terus telurnya ditumpuk langsung dimasih itu. Tidak. Telurnya dimakan. Kulitnya dijemur. Oh dijemur dulu. Terlambat-terlambat, Tim. Kembali. Seminggu balik. Nanti dia sampah guys. Oh dijemurnya jadi panas gitu. Ia. Supaya sampah mancun. Dan disimpan gak usah. Terus, ini ditabur ke media tanah? Media tanah. Sebelum bertanah, kita tabur dulu. Oh dikabur dulu, ini sebalur dulu dipakai media tanah. ini sekarang aku mau tanya, ini ECOENZINE ini sih botolnya botol minyak ini loh, bertoloni ini apa sih isinya? ECOENZINE itu dari ini campuran kulit buah, tayuran, macem-macem yang ditutup selama 3 bulan sama gula sama gula? buat apa itu? dikasih gula dikasih gula, jadi ya diminum? coba aja, nanti kita lihat di kamera apa reaksi di kamu ya, ada gulanya penonton juga bertanya-tanya, kamu coba pindus reaksi lagi mana ayo, ini enak gitu? enggak, enggak mau, kamu pasti mencoba gulanya ada gulanya? iya aja aku ikut, kalau aku bilang iya terus ini buat apa aja ECOENZINE ini? ECOENZINE itu beneran untuk memberi dia dia, apa ya? nutrisi? bukan saya nutrisi, tapi dia oli dan merangsang ketumbuhan ujung-ujung oh, merangsang pertumbuhan? merangsang pertumbuhan di ujung-ujung ini begini sendiri juga? begini sendiri wah, enggak debak makannya gimana, jangan langsung dikasih gitu itu pakeknya di spray oh, enggak boleh di camur air pakeknya bener-bener 1 liter ini cuma 2 mili oh, terus baru di spray-spray kamu aja nahan baunya, tanamannya juga keselap enggak, 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 enggak spray jalan tuh, kayak gitu ya ini tuh enggak ada ini sama ECOENZINE topi dari satu jenis makanya baunya enak yang ini oh, ini dari satu jenis? dari satu jenis buah buah? yaitu nanas nanas didiming berapa lama sih? 3 bulan lebih yang ini, ini mereka ini urusannya sudah 1 tahun lebih yang ini sudah 6 bulan lebih ini enak nih enak kalau nanas dikasih ya dikasih ya baunya ini paling enak ini pet guano hmm, baunya enak orang-orang yang bela tangan malam coba, bau 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 keren aduh pet guano ini fungsinya buat apa sih? pet guano ini sekarang lagi rame dengan jarang-jarang rame kan jangan dimakan enggak, aku cuma mau bau aku enggak bisa gendong kamu ke OGD jangan ini buat apa sih? ini aku udah pakai ini ya selama 6 tahun oh iya mulai buah-buahan taruh sayuran nah sekarang kan sampai pada tanaman hias ternyata cocok banget karena ini alami ya? organik oh, organik 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 ini cara pakai ini disampur air juga? aku sih lebih senang campur air campur air kemudian diaduk jadi kayak pen jadi kopi gitu kan terus silam-silam sesuai kayak gini ya kayak misalnya ini kecil kan satu sendok aja terus kayak ini tiga sendok oh, jadi airnya tetap sesuai takaran ya? iya jadi gak terlalu kebanyakan iya tapi masih sesuai selain boros juga kebanyakan juga gak bagus banget gini ini boleh dipakai setiap hari sih? no enggak ya? no enggak boleh karena dia ya kan organik organik itu bisa tersimpan di dalam tanah dengan baik dan tanahnya menjadi kubur alami kan cincu juga produksi kompos juga kan? iya ini oh ini tongnya ini tong satu tong satu tong besar untuk kompos anda tolong organ kompos bintu iya jadi ini fungsinya untuk bikin pupuk yang benar-benar alami pupuk nanti kita kesana iya iya kita melihat cara buatnya kita lihat ya cincu sudah ada berapa tong? aku ada lima 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 pokoknya sudah mencukupi kira-kira lima itu umurnya berapa lama di tong? lima bulan lebih lima bulan lebih lima bulan lebih kita kan masak-masak di rumah semuanya masuk ke sini ini kalau kamu haus kamu tinggal putar kerannya di sini kamu minit sumpah kamu langsung tumbuh besar aku melihat oh sudah ada ini bioaktif faktor ini yang di daftarnya yang tadi oh jadi ini sudah satu set ya satu set ini kenapa bolong-bolong sih? memang bolong-bolong untuk sirkulasi udara karena memang pengurehan sapunya betul betul anak ipa oke anak ipa iya anak ipa tuh bukan saya anak dokter anak siap hahaha beda memang ayo kita lihat deh komposnya ayo aku mau lihat kompos di sini semua aku bisa panen dari sini cairan yang namanya pupuk urbanicair oh iya aku gak boleh dulu ya eh belum gak boleh oh iya iya karena ini adalah tambang emasnya kebun oh oh ini rahasianya di sini iya jadi isinya apa jeje yang boleh masuk sini mulai sisa nasi sisa nasi sisa sayuran kulit buah oh itu tuh masuk semua di sini sisa daging no oh gak boleh uang daging uang daging enggak oh oke itu bukan ya nah di dalam sini kadang kalau banyak itu ada yang gerak-gerak itu apa itu apa jeje gak kata sih ce gak bisa diangkat belatu naked atau belatu itu bener mereka pengurai nah itu tuh oh itu digoreng enak tuh kayaknya ini kadang dimakankan ke ikan juga bisa ke sugar platter bisa sumber protein tertinggi mau dium sudah tercium tertinggi saya sudah tercium ini ditambahin air berarti enggak enggak justru kamu tau kan kalau sayuran itu sederhana mempersen lebih dari air gue buat sederhana mempersenai air air menurut air tapi dia akan jadi diambil ini airnya bubuknya tapi lama-lama terdapat pisahan padesan itu lama-lama juga penuhnya 5 bulan berapa lama baru saja berapa tergantung ini 4 bulan udah masuk ini tapi 10 bulan lagi udah masuk kan mentok, gimana-gimana saya juga punya ampas kan berarti ada sampah baru masuk, ini gak apa-apa? masuk, kayaknya ini ada 6 bayang baru masih belum ada ini ya, margotnya ya? ada, pasti ada di dalam tantangan ayo coba challenge eh, eh sekarang sampai di area yang lucu-lucu aku tuh bingung ya, CC ini pecinta tanaman, pecinta hewan banyak kelincingan loh, gak cuma di sini aja loh di sana dupanya juga ada buat apa sih kelincingan, lucu banget sih buat hari tenang kan iya terus mereka juga perasan akhirnya pacaran terus beranak akhirnya banyak sampai 14 si 14 segera nah akhirnya pas kapan hari musim panas aku kumpulin tak keringin kotoran itu kotoran dipupukkan kembali dia unsur endnya tinggi karena makanannya kambing, sapi sama leju yang makan daun ya? yang makan leju ada yang bilang katanya kalau kotoran mewah itu panas 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 kalau langsung panas itu artinya gini loh, panas itu ketika di langsung dikasihkan ke kotoran dia itu masih mengurai nah mengurai itu selalu mengeluarkan gas panas panasnya karena dia masih kotoran berarti cara makainya gimana Cik? yang bener yang bener sudah di cipen dulu harus dikoraikan dulu diperfekasinya dulu ini sudah mulai sudah oke sudah oke tinggal dipakai ke teman teman cara makanya juga tinggal ditabur ya? iya, iya, iya ini berapa jadi disini itu ekosistem kamu harus jadi disini itu kayak ekosistem ikan 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 airnya ikan ini mengandung airnya ikan dan kotoran ikan iya nah sampai airnya itu memang disirkulasikan untuk menanam sayur kalau aku belum sampai ikan tapi disirakan maksudnya kayak gitu maksudnya gak ada yang berdik gak ada yang berdik ini saya jadi ini simbiosis mutualisme ekosistemnya bagus sudah ada asik gak boleh beli lagi pukuk-pukukan ini yang namanya definisi lestari iya, lestari cdb terimakasih ya udah coba-caburnya coba-caburnya aku gak bisa kasih apa-apa kamu petik ini aja wah cabai lombok lagi mahal tapi cabainya aja kita jual lagi kamu kena cabai kan? buat mulut ya biar kaknya gini ada ddk 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 ddk